selamat menikmati setiap tahunnya CTM, Cetirizin atau Loratadin adalah pilihan terapi untuk mengatasi gejala dari alergi lalu apa bedanya ketiga obat ini dan mana yang lebih cepat saya Sarul, apotekar pribadi anda, mari kita bahas Alergi kebanyakan dibicu oleh benda-benda yang tidak berbahaya bagi kita seperti serbu sari, bulu hewan, makanan yang protein tinggi seperti udang, telur, lalu bisa jadi cuaca yang terlalu dingin atau debu semuanya tidak berbahaya untuk kita tetapi pada penderita alergi sistem kekebalan tubuh imunitasnya ini bereaksi terlalu berebihan pada benda-benda ini sehingga mengeluarkan antibody yaitu IgE dimana tentara-tentara inilah yang nantinya juga menghasilkan mediator seperti histamin dan juga leukotrien nah histamin akan menyebar ke seluruh tubuh kita seperti bagian-bagian tubuh seperti di mata, hidung, kulit dan juga aliran penafasan hal inilah yang menyebabkan beberapa reaksi alergi seperti mata merah, kulit gatal sampai bentol-bentol lalu sesak nafas dan juga kalau di hidung biasanya terjadi hidung beler atau bersin-bersin seperti itu nah ketiga obat inilah menghambat histamin untuk aktif sehingga disebut sebagai anti-histamin nah ketika histamin tersebut tidak aktif maka reaksi berlebihan dari sebuah alergen tersebut akan berkurang lalu apa bedanya dari ketiga obat anti-histamin ini jadi bedanya adalah di golongannya dimana CTM adalah generasi anti-histamin generasi pertama yang pertama kali ditemukan seperti CTM, dipenhydramin dan sebagainya nah yang kedua setelah dikembangkan maka ditemukan anti-histamin generasi kedua nah anti-histamin generasi kedua ini adalah loratadin dan setirizin lalu bedanya dari golongan obat ini dimana generasi pertama itu sangat larut lemak sehingga dia mudah masuk ke dalam otak nah ketika masuk ke dalam otak dan histamin di dalam otak ini dihambat yang terjadi adalah efek samping mengantuk karena histamin adalah senyawa yang membuat kita tetap terjaga maka dari itu ketika dihambat histaminnya di dalam otak kita efek samping mengantuk akan terjadi untuk setirizin adalah generasi kedua beda sama generasi pertama yang setirizin ini sedikit larut lemak sehingga dia juga sedikit menghambat histamin di dalam otak otomatis beda dengan CTM untuk setirizin ini tetap menyebabkan menyebabkan mengantuk tapi tidak sehebat CTM untuk efek samping mengantuknya dan yang ketiga adalah loratadin nah bedanya loratadin ini sedikit sekali larut lemak sehingga dia hampir tidak menyebabkan efek samping mengantuk jadi ketiga obat ini bedanya di efek samping mengantuknya kayak gitu jadi pemberian anti histamin ini disesuaikan dengan kondisi pasiennya kayak gitu dimana kalau pasiennya ini perlu beraktifitas di pagi hari dan siang hari bekerja kayak gitu ya maka yang dipilih adalah loratadin karena tadi efek samping mengantuknya sangat kecil hampir tidak ada nah ketika pasien ini butuh istirahat kayak gitu butuh tidur maka yang dipilih adalah setirizin jadi menyesuaikan dari pasien tersebut kondisinya seperti apa lalu jika pertanyaannya adalah dari ketiga obat ini siapakah yang paling cepat maka kita lihat tabel di samping ini ya ada tabelnya kelihatan? kurang kelihatan? oke nah kalau gini pasti kelihatan jadi di tabel ini kita fokus ke onset of action dimana onset of action adalah dimana obat ini mulai menimbulkan efek efek farmakologisnya oke kita lihat di tabel ada first old generation ada second generation second generasi kedua sama generasi pertama dimana generasi pertama kita lihat CTM yaitu chlorpeniramin disini juga ada dipenhydramin kita bahas yang chlorpeniramin di CTM ini onset of actionnya kita fokus di tabel kolom onset of action adalah 3 jam lalu bagaimana dengan kedua obat yang lainnya yaitu setirizin nah untuk setirizin sendiri untuk onset of actionnya itu lebih cepat 0,7 jam lebih cepat dia daripada CTM dan kita lihat Loratadine kalau Loratadine ini 2 jam dia jadi kalau kita urutkan siapakah yang paling tercepat yang pertama adalah yang paling tercepat memberikan efek adalah setirizin yaitu 0,7 jam diikuti dengan Loratadine yaitu 2 jam dan terakhir adalah chlorpeniramin yaitu 3 jam jadi itu jawabannya jadi menyesuaikan lagi pada kondisi pasien juga dipertimbangkan efek sampingnya juga lalu terkait dengan efek samping selain mengantuk itu apa ya yaitu bisa terjadi mulut kering pusing dan sebagainya ada di samping ini nah itu jadi tau kan sekarang bedanya dari ketiga obat ini dan bagaimana cara kerjanya dan yang saya sampaikan ini bukan untuk mengganti resep dari dokter jadi dokter lebih tahu kondisi dari anda sebagai pasien dan percayakan kepada dokter dan juga jangan lupa untuk obat konsultasikan juga ke apotekar juga mungkin itu aja kalau teman-teman pengen tahu tentang obat nyeri ulu hati ulu hati terasa panas klik di samping ini dan kalau perutnya lagi kembung klik di samping ini itu aja saya saru dari tentang obat bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati